hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di youtube channel saya nah teman-teman gimana nih kabarnya mudah-mudahan sehat-sehat selalu ya mohon maaf nih teman-teman saya baru update untuk budget review di bulan Juni 2022 dan juga budget plan untuk bulan Juli 2022 terima kasih buat teman-teman yang udah DM ke IG saya nanyain kenapa belum upload nih untuk video di youtube nah sebenarnya untuk video budget plan bulan Juli 2022 ini udah saya persiapkan dari awal bulan Juli ya teman-teman tapi ya memang karena kebetulan saya kan lagi menjalani untuk pelatihan atau short course ya teman-teman untuk mempersiapkan sertifikasi certified financial planner jadi memang waktunya padat untuk belajar mempersiapkan tryout dan juga nantinya mempersiapkan ujian sertifikasi untuk mendapatkan gelar perencanaan keuangan yang bersertifikasi ditambah saya juga ada kesibukan organisasi lain yang mengharuskan saya itu sering ke luar kota nih teman-teman atau biasanya suami saya lagi dinas ke luar kota jadi memang saya harus ikut nih by the way kemarin saya juga sempat bad rest ya teman-teman dan mengharuskan saya untuk istirahat total karena memang kondisi kesehatan saya lagi kurang membaik sebenarnya sampai dengan saat ini pada saat saya editing pun juga sebenarnya kondisi saya juga masih kurang membaik ya teman-teman tapi tetap ya teman-teman saya harus semangat untuk tetap upload video nah untuk budget review di bulan Juni 2022 untuk pengeluaran bulanan saya di monthly spending saya ini yang tersisa hanya gaji bulanan ART sebesar 100.000 rupiah lalu untuk weekly spendingnya disini saya masih tersisa sebesar 981.000 rupiah dimana untuk kategori girl series dari budget 1.500.000 rupiah tersisa 675.500 rupiah nah untuk belanja mingguan budget 500.000 rupiah masih tersisa 36.500 rupiah lalu untuk laundry budgetnya masih sama 140.000 rupiah dan belum terpakai untuk bulan ini untuk aqua galop budgetnya 225.000 rupiah yang tersisa 69.000 rupiah nah untuk gaji harian ART disini 310.000 rupiah budgetnya dan tersisa 60.000 rupiah jadi total sisa untuk budget di bulan Juni 2022 dari monthly dan juga weekly spending saya yaitu 981.000 rupiah ditambah 100.000 rupiah totalnya yaitu 1.081.000 rupiah selanjutnya seperti biasa ya teman-teman sisa dari budget bulanan ini akan saya masukkan ke dalam saving challenge nah nanti akan saya masukkan ke dalam tantangan menabung di video terpisah ya teman-teman nah teman-teman untuk updatean sinking fundnya ternyata off record nih yaudah gak apa-apa ya teman-teman untuk total budget review di bulan Juni 2022 yaitu total pemakaian saya sebesar 6.960.500 rupiah nah teman-teman sebelum lanjut nih bentar dulu ya saya mau cuci muka dulu karena ternyata di luar ada yang ngetok-ngetok nih nah saya juga mau sekalian nih kenalin ke teman-teman Avo Skin Natural Supply Facial Cleanser nih lihat deh teksturnya tuh bening dan lembut banget karena kandungannya tuh benar-benar super alkohol free, SLS free, paraben free, fragrance free, silikon free dan no animal testing sehingga Avo Skin Supply Facial Cleanser ini aman untuk dipakai semua jenis kulit bahkan nih teman-teman aman untuk digunakan anak umur mulai dari 15 tahun alhamdulillah nih teman-teman udah seger lagi tadi juga udah terima tamu oh ya buat teman-teman yang mau samaan juga mau beli Avo Skin nah link produknya nanti saya masukkan ke dalam description box ya selanjutnya saya mau buat budget plan untuk bulan Juli 2022 nah ini saya buatnya yang sederhana aja ya teman-teman yang gampang dibuat karena waktunya udah mepet juga nah teman-teman sambil nemenin saya nih buat budget plan untuk bulan Juli 2022 kita ngomongin masalah uang yuk mungkin buat sebagian orang ada yang ngerasa puyeng nih teman-teman kalau udah ngomongin uang padahal kalau pas pake uangnya sih happy-happy aja ya kan ngaku deh sebenarnya tuh yang bikin puyeng bukan ngomongin uangnya nih teman-teman tapi males mencatatnya nih sebenarnya uang yang kita keluarkan ini tuh untuk apa sih nah katanya sih ada yang bilang nih semakin dicatat semakin tambah puyeng loh kok bisa ya karena mungkin semakin ngerasa banyak nih teman-teman semakin banyak uang yang dikeluarkan jadi gak tau nih teman-teman uangnya tuh untuk apa yaudah deh daripada puyeng mendingan cuek aja gak usah dicatat pengeluarannya apalagi kalau udah bahas uang nih teman-teman yaudah deh gak ada semangat-semangatnya nah loh sebenarnya ada apa sih dengan mindset kita mengenai uang nih teman-teman padahal sesimpel ini ya teman-teman kita tuh konsisten untuk buat anggaran atau budget lalu menggunakan uang anggaran yang udah kita buat nih secara disiplin terus tinggal dicatat deh pengeluaran yang udah kita keluarkan nah bisa kita bandingin nih dari budget yang udah kita buat sama pengeluaran yang udah kita keluarkan ini ada selisihnya gak nih kalau ternyata masih gagal karena masih banyak yang minus nih teman-teman ya gak masalah karena semua orang pasti pernah merasa gagal ya teman-teman termasuk saya juga nih dulu saya pernah ada di fase itu jadi tenang aja ya teman-teman tapi kan sebenarnya masalahnya tuh kita mau memperbaiki kesalahan atau enggak nih it depends on us karena yang perlu diingat nih teman-teman keputusan kita saat ini akan mempengaruhi keputusan-keputusan kita selanjutnya di masa depan maksudnya gimana sih jadi maksudnya gini nih kalau seandainya saat ini nih keputusan kita bodo amat nih teman-teman gak mau ambil pusing pokoknya dengan keuangan kita sendiri ya ke depannya keputusan kita itu mungkin akan lebih berat lagi nih teman-teman seperti akhirnya kita tuh ambil keputusan untuk berhutang untuk menutupi tumpukan-tumpukan kebutuhan kebutuhan kita nih teman-teman yang minus setiap bulannya nah kebayang gak tuh teman-teman berhutang bukannya mecahin masalah tapi malah nambah masalah nih eh tambah puyeng kan jadinya tapi gak semua hutang itu jahat kok teman-teman ada juga hutang yang memang diperlukan untuk kita dan bisa menambah nilai aset kita misalnya seperti apa seperti hutang KPR atau hutang untuk bisnis sedangkan nih teman-teman kalau saat ini kita memutuskan untuk mulai memperbaiki perencanaan keuangan kita ya mulai dari hal-hal yang simple aja deh ya mulai dari membuat anggaran atau budgeting setiap bulannya lalu kita jalankan secara disiplin mencatat pengeluaran-pengeluaran kita lalu jangan lupa ya teman-teman di review nih budget atau anggaran yang udah kita buat sebelumnya secara konsisten aja teman-teman melakukan itu tuh pokoknya secara konsisten nah saya percaya deh teman-teman kita tuh udah gak akan pusing lagi mikirin uang untuk kebutuhan kita setiap bulannya dan insya Allah nih teman-teman tujuan keuangan kita di masa depan bakalan tercapai karena apa? ya karena kalau kita buat anggaran sesuai dengan kebutuhan kita pasti akan ada porsi untuk menabung menabung untuk apa? ya untuk mencapai tujuan keuangan kita dan jangan lupa ya teman-teman menabung itu untuk kendaraan kita mencapai tujuan keuangan jangka pendek sedangkan investasi itu kendaraan untuk mencapai tujuan keuangan kita jangka panjang so sesimpel itu ya teman-teman teman-teman mau ambil keputusan yang mana mau repot sedikit saat ini tapi ke depannya jadi buat hati tenang atau mau senang-senang sekarang nih tapi tutup mata tutup telinga deh yang akhirnya buat kita di masa depan nih malah justru tambah puyeng nih teman-teman satu hal lagi nih yang perlu diingat teman-teman rezeki yang Tuhan titipkan kepada kita saat ini bukan untuk dihabiskan saat ini juga ada porsinya nih teman-teman ada porsi untuk masa depan seperti dana pendidikan anak dana pensiun dana membeli rumah dan lain-lain lalu yang kedua ada porsi untuk kebutuhan kita saat ini dan jangan lupa ya teman-teman Tuhan juga menitipkan rezeki untuk orang-orang yang tidak mampu kepada kita so jangan lupa juga untuk berbagi ya teman-teman nah makanya buat teman-teman jangan bosen-bosen ya buat budgeting setiap bulannya gak apa-apa terlambat asal jangan tidak sama sekali terus kira-kira kalau udah buat budgeting kenapa sih masih gagal terus nah coba deh teman-teman double check lagi daftar pengeluaran teman-teman setiap bulannya jangan-jangan daftar pengeluaran keinginan lebih banyak nih daripada kebutuhan jangan-jangan juga budget untuk makan di luar lebih tinggi nih daripada budget untuk beli sayur mingguan ya kalau duitnya ada sih gak masalah ya teman-teman yang masalah kan kalau duit yang gak ada itu loh jadi kita harus pintar-pintar ya teman-teman untuk membedakan mana kewajiban kebutuhan dan juga keinginan jangan semua keinginan kita seolah-olah menjadi sebuah kewajiban atau kebutuhan ya teman-teman nah teman-teman tetap harus bisa membedakan nah kalau teman-teman udah bisa membedakan nih mana kewajiban kebutuhan dan juga keinginan teman-teman tuh jadi bisa bikin skala prioritas nih dalam perencanaan keuangan nah insyaallah nanti tujuan keuangan teman-teman satu persatu akan tercapai tenang aja nih teman-teman mengelola keuangan itu seperti menjalankan diet kok nah pasti akan ada tahapan untuk penyesuaian diri sama kok saya juga dulu begitu kalau diet kan gak mungkin ya teman-teman 1-2 minggu itu bisa langsung turun drastis berat badan kita nah tubuh kita kan juga butuh penyesuaian nih dengan asupan makanan yang dikurangi sama halnya dengan belajar budgeting atau belajar mengelola keuangan ya 1-2 bulan gagal gak masalah ya teman-teman karena ya mungkin kita masih belum bisa nih mengendalikan apa sih maunya kita masih banyak mau maksudnya nah yang penting itu jangan gagal terus tapi belajar dari kegagalan nah asal kita punya tujuan keuangan yang jelas dilakukan dengan disiplin dan yang terakhir konsisten nih teman-teman insyaallah akan berhasil by the way mau cerita sedikit ya teman-teman jadi kemarin tuh ada yang komen nih di salah satu video saya katanya pembahasan keuangan itu gak menarik nah kata dia pokoknya yang penting tuh kalau menabung itu intinya konsisten dari seseorang nah sekalian nih saya mau menjawab komenan dari netizen yang budiman ini saya tuh cuma mau kasih tau nih teman-teman kalau menabung itu bukan hanya sekedar dari konsisten seseorang tapi utamanya adalah butuh manajemen keuangan yang terencana selanjutnya butuh tujuan keuangan nah kenapa sih kita harus butuh tujuan keuangan karena dengan tujuan keuangan ini kita jadi bisa fokus nih teman-teman fokus pada tujuan keuangan kita atau stick to the plan selanjutnya yang dibutuhkan adalah disiplin yang tinggi kenapa? ya jadinya biar gak gampang goyah nih teman-teman dengan godaan ini itu percuma dong kalau nabung tapi kita gak disiplin dan fokus nah baru nih yang terakhir teman-teman konsisten nah jadi gak sesimpel itu ya teman-teman oke akhirnya udah jadi juga nih teman-teman budget plan saya untuk bulan Juli 2022 nah untuk kategori monthly disini saya masih sama ya teman-teman untuk budget token listrik 1 juta rupiah untuk SPP sekolah anak saya 752.500 rupiah nah disini ada penambahan SPP ya teman-teman karena kan memang udah naik kelas nih dari 650.000 rupiah menjadi 750.000 rupiah nah ini kenapa gak ada 6.500 nih teman-teman jadi untuk biaya transfer ke beda rekening ini ternyata ada nih teman-teman namanya BI transfer kalau gak salah nah dari 6.500 biayanya bisa dihemat nih teman-teman jadi 2.500 rupiah aja untuk sesama anggota BI FES ya kalau gak salah deh teman-teman atau BI transfer gitu nah untuk selanjutnya SPP sempu anak saya juga sama 452.500 rupiah untuk DPLK yaitu 352.000 rupiah nah untuk arisan kanwil 150.000 rupiah gaji bulanan ART 700.000 rupiah subscription 200.000 rupiah dan biaya admin rekening 23.000 rupiah jadi total untuk monthly budget saya 3.530.000 rupiah nah untuk monthly budget ini yang saya ambil hanya gaji bulanan ART karena selebihnya saya menggunakan mobile banking untuk kategori selanjutnya yaitu weekly budget nah di weekly budget kategorinya juga masing-masing sama ya teman-teman seperti bulan sebelumnya yang pertama ada grocery budgetnya masih sama 1.500.000 rupiah yang kedua ada belanja mingguan disini budgetnya juga masih sama 500.000 rupiah untuk kategori laundry budgetnya juga masih sama 140.000 rupiah selanjutnya ada aqua galon budgetnya masih sama 225.000 rupiah untuk gaji harian ART 310.000 rupiah nah total untuk weekly budget saya yaitu 2.675.000 rupiah selanjutnya saya mau update untuk emergency fund dan juga sinking fund saya untuk kategori yang pertama yaitu emergency fund nah disini saya punya budget 100.000 rupiah ya teman-teman untuk total sementara saat ini saya punya 217.000 rupiah nah emergency fund yang disini ini untuk pribadi saya teman-teman bukan dana darurat untuk keluarga saya nah kalau itu udah saya pisahkan sendiri ya teman-teman untuk kategori selanjutnya yaitu health fund nah disini saya juga punya budget 100.000 rupiah ya teman-teman untuk balance saat ini yang saya punya yaitu 424.300 rupiah nah untuk dana kesehatan yang saya kumpulkan disini ini maksudnya ini untuk pembelian misalnya seperti multivitamin atau obat-obat kecil ya teman-teman yang bisa beli di apotek untuk kategori selanjutnya yaitu self care fund nah disini saya punya budget masih sama ya teman-teman seperti bulan sebelumnya yaitu 700.000 rupiah nah untuk balance saat ini yang saya punya yaitu 711.500 rupiah nah untuk self care fund ini macam-macam ya teman-teman penggunaannya jadi bisa saya gunakan untuk pembelian skincare atau pembelian yang lain-lain pokoknya terkait untuk pribadi saya untuk kategori selanjutnya yaitu gift fund disini saya punya budget 300.000 rupiah nah untuk total budget dari gift fund ini saat ini saya punya 2.153.600 rupiah nah untuk gift fund ini peruntukannya untuk kado ulang tahun suami saya teman-teman jadi pas banget nih untuk akhir tahun oh iya untuk kategori gift fund ini kayaknya akan saya ambil nih teman-teman bulan Agustus besok karena kebetulan anak saya ulang tahun nah biasanya sih dia gak minta beli mainan ya teman-teman tapi dia minta duit nah duitnya itu juga untuk ditabung tapi untuk besarannya biasanya saya pribadi akan kasih 500.000 rupiah untuk kategori selanjutnya yaitu korsakan wheel nah kalau di bulan-bulan sebelumnya saya kan punya minus nih teman-teman minusnya tuh sampai minus 800.000 rupiah karena memang kalau korsakan wheel ini pengeluaran yang benar-benar tidak diduga ya teman-teman nah akhirnya bisa ditutup nih teman-teman karena suami saya kasih subsidi nah untuk korsakan wheel ini saya mulai dari nol ya teman-teman untuk pemasukan saat ini budgetnya 200.000 rupiah jadi balance saat ini saya punya 200.000 rupiah untuk kategori selanjutnya yaitu holiday fund nah disini budgetnya juga sama ya teman-teman dari bulan sebelumnya yaitu 300.000 rupiah nah sampai dengan saat ini saya punya budget untuk holiday fund 1.197.000 rupiah alhamdulillah nih teman-teman akhirnya budget holiday fund ini terpakai juga ya mungkin insya Allah bulan Agustus nanti akan saya pakai ya teman-teman meskipun gak cukup tapi gak apa-apa ya teman-teman saya juga sebenarnya punya tabungan sendiri khusus untuk holiday untuk kategori selanjutnya yaitu school fund nah disini budgetnya juga masih sama ya teman-teman 200.000 rupiah nah untuk bulan Juli ini sebenarnya udah ada pemakaian nih teman-teman untuk membeli ATK anak saya karena kan musim libur udah selesai ya teman-teman jadi sekarang udah pada masuk dan harus beli ATK baru nah dari budget 200.000 rupiah ini saldo sebenarnya pada bulan Juli itu 966.500 rupiah nah tapi disini daripada lupa ya teman-teman saya catat nih pengeluarannya sebesar 183.000 rupiah untuk membeli ATK sehingga saldo pada bulan Juli 2022 yaitu 783.500 rupiah nah pengeluaran-pengeluaran seperti ini nih teman-teman kalau gak kita siapkan pasti akan ketateran karena pengeluaran seperti ini memang gak setiap bulan ada nih teman-teman tapi biasanya minimal tuh satu tahun sekali tuh ada pada saat anak kenaikan kelas makanya cara supaya kita tuh gak berat ya teman-teman untuk mengeluarkan duit sekaligus yaitu dengan cara menabungnya setiap bulan gak apa-apa nabungnya kecil-kecil aja ya teman-teman kalaupun nanti kurang gak apa-apa kan nanti bisa ditambahin sedikit lagi jadi membuat simking fund untuk kategori school fund ini manfaatnya banyak banget nih teman-teman karena keperluan anak sekolah itu bisa diambil dari sini kategori selanjutnya yaitu online groceries nah disini saya punya budget 100 ribu rupiah bulan juni lalu itu saya ada minus ya teman-teman minus 18.500 rupiah nah ini karena saya isi 100 ribu rupiah jadi balance saat ini yang saya punya 82.500 rupiah untuk kategori selanjutnya yaitu miscellaneous disini saya punya budget 50 ribu rupiah nah untuk total budget miscellaneous sampai saat ini yaitu saya punya 121.500 rupiah untuk kategori yang terakhir yaitu entertain fund nah disini saya punya budget masih sama ya teman-teman seperti bulan sebelumnya yaitu 50 ribu rupiah nah balance saat ini yang saya punya yaitu 137 ribu rupiah alhamdulillah nih teman-teman selesai sudah untuk budget review di bulan juni 2022 dan juga budget plan bulan juli 2022 terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk teman-teman please klik like kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa di share jika dirasa bermanfaat dan jangan lupa di klik subscribe untuk mendukung channel ini dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye